Kepanikan Belanda seluruh penumpang kapal motor Al-Sudais yang dihantam gelombang tinggi di perairan Tanjung Buton Utara, Rabu siang 22 Juni 2022. Dalam video amatir yang diambil penumpang kapal memperlihatkan kapal dihantam gelombang tinggi hingga air laut masuk dalam anjungan kapal. Para penumpang yang panik dan ketakutan tanpa dikomando langsung mengambil sendir baju rompi yang berada dalam kapal. Beberapa penumpang terdengar menangis dan beberapa penumpang berusaha menangkan penumpang lainnya. Walau dihadang gelombang tinggi, kapal motor Al-Sudais dari kendari itu tetap berlayar menuju ke pelabuhan Waodeburi, REK, Kabupaten Buton Utara. Kapal Al-Sudais berlayar dengan rute kendari REK dan Wanchi, Kabupaten Wakatobi. Kasman Kapten Kapal Al-Sudais mengatakan gelombang tinggi terjadi di perairan Tanjung Pulau Buton dan terdapat perputaran arus. Peristiwa gelombang tinggi itu hanya terjadi selama 15 menit, kemudian perairan normal kembali. Kalau ombak kembali ini itu sebenarnya masih namanya bulan timur kan kalau kita cari ratanya tidak ada. Itu posisi ombaknya itu cuma ditanyap puton saja, perputaran arus. Itu sekitar berapa menit itu dia berlangsung itu? Ya terlambat 15 menit. 15 menit, setelah itu dia normal? Normal kembali. Kembal. Langsung kecepatan itu saat terang kecepatan kalau ditanyap puton itu. Kontributor Devriat Nuneke, Kompas TV Wakatobi, Sulawesi Tengkara.